Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ewa Kolis nah di kesempatan kali ini aku akan membagikan cara mengencangkan kulit kendur usia 50 tahun dengan hanya pemakaian scrub peracikan sendiri dengan bahan hanya 2 ya ini kita menggunakan air mawar kemudian ada kopi ini kopi dari Toraja ini bisa peracikan ini bisa membuat awet muda yang dijamin bisa membuat awet muda apa sih cara perawatan dan cara mengencangkan yang bisa kamu lakukan untuk mengencangkan kulit kembali muda kalau kamu ingin tahu coba saja siapkan satu bahan alami ini yang bisa kamu temui di dapur keluarga nah salah satu bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk membuat scrub alami recikan sendiri adalah dengan menggunakan bahan alami yang berupa kopi ya kopi kopi selain bisa dikonsumsi sebagai minuman yang dapat menahan kantuk karena mengandung sat kafein dengan kandungan yang ada pada kopi lah yang menjadi bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar membuat scrub alami untuk perawatan wajah kopi memiliki kandungan antioksidan yang dapat bekerja sebagai anti aging selain itu antioksidan yang dimiliki kopi adalah polifenol nah polifenol inilah dapat berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang dapat merusak kulit kandungan polifenol juga bisa membantu memperbaiki DNA yang rusak akibat paparan sinar matahari yang akan menjadi penyebab munculnya tanda penuaan dini dan plek hitam selain itu menggunakan scrub kopi juga bisa mengurangi tanda-tanda penuaan lainnya seperti halnya plek hitam kerutan dan garis halus di wajah nah kopi termasuk bahan alami yang mampu memperlancar aliran darah kalau aliran darah dapat meningkat maka produksi kolagen pada tubuh juga ikut mengalami peningkatan sehingga kulit akan lebih kencang dan sehat nah kamu tertarik ingin mengencangkan kulit wajah dengan hanya menggunakan scrub alami yang terbuat dari bahan dasar kopi kalau ingin yuk ikuti video kami sampai selesai nah pertama-tama kita siapkan mangkok sama sendok seperti ini ya guys kemudian kita ambil secukupnya saja ya sesuai kebutuhan jangan boros ya guys sesuaikan dengan wajah kalian ini sekitar kurang lebih satu sendok kemudian ditambahkan dengan air mawar kita bisa tambahkan air mawar ini juga sesuai kebutuhan ya tambahkan kemudian diaduk sampai merata ya guys nah setelah merata seperti ini kita aplikasikan pada wajah bagaimana cara mengaplikasikan pada wajah yuk nah ini dia recikan halaminya ya kemudian kita akan sambil dibosok pelan-pelan kalau agak kental bisa ditambahkan dengan air mawar lagi kental guys ini bisa diaplikasikan pada wajah selama 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggu insyaallah keriput atau garis halus akan memudar dan kulit akan kembali ke hijang halus nah demikianlah cara membuat racikan untuk menghilangkan garis halus keriput serta menghilangkan blik hitam ini serba bisa ya guys 1 kali pakai ini banyak yang banyak selebihannya guys ini dia diamkan dulu ya selama 15 menit setelah itu dibersihkan ini bisa dipakai pagi ataupun malam hari oke selamat mencoba semoga informasi tadi bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat mencoba selamat mencoba